Di laut dalam, berbagai binatang laut yang tak banyak orang mengenal, hidup berenang-renang. Spesies penghuni laut dalam ini hidup di bagian lautan yang tak terjangkau cahaya matahari, yaitu di bawah epipelagik atau zona fotik lautan. Hewan laut pada umumnya menghuni zona batial dan zona abisal di kedalaman 4000-6000 meter. Berdasar kedalamannya, zona laut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu zona laut litoral atau zona pesisir. Zona laut neritik dengan kedalaman 150 meter hingga 200 meter, zona laut batial dengan kedalaman 200 meter hingga 2500 meter, dan zona abisal yang biasa dikenal zona laut dalam. Zona batial dan abisal termasuk ke dalam zona afotik, di mana tak ada cahaya yang bisa menembus area ini. Beragam kehidupan laut dalam menurut Live Science, meski merupakan area tanpa cahaya matahari, tapi zona laut dalam tetap berpenghuni. Ada beberapa hewan dan mikroorganisme yang menguasai area laut dalam. Beberapa di antaranya, terdengar asing di mata dan telinga kita, baik dari bentuk maupun penamaan. Berikut adalah beberapa penghuni laut dalam yang berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Ikan berwarna putih hampir transparan mirip penampakan hantu dalam film-film ini diidentifikasi para ilmuwan di tahun 2016 dalam sebuah misi yang dilakukan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Di misi tersebut, para ilmuwan untuk pertama kalinya melihat ikan ini berenang-renang di kedalaman 2500 meter, di kawasan yang masih masuk dalam negara Filipina. 2. Seratioidei Juga dikenal sebagai, anglerfish, atau, ikan antena, adalah ikan menyeramkan dengan penampakan gigi-gigi runcing yang menghiasi wajahnya. Mereka termasuk dalam Ordo Lofiformes, dan dikenal karena adaptasi khusus mereka yang menonjol, yaitu dawai bercahaya yang disebut, SK, yang tumbuh dari kepala ikan betina. Dalam film Finding Nemo, ikan ini diangkat menjadi bagian cerita, yang kemudian disetarakan sebagai tokoh mimpi buruknya anak-anak. 3. Vampir Squid Menyandang nama yang seram, organisme laut ini berukuran kecil dan tak membahayakan. Ukurannya hanya sebesar 15,4 cm saja. Dinamakan cumi-cumi vampir lantaran warnanya yang merah seperti darah dengan lapisan yang bersinar-sinar dan selaput yang menghubungkan tentakel-tentakelnya hingga mirip sayap seekor vampir. Nama ilmiahnya sendiri adalah Vampirodetis Infernalis yang artinya adalah Vampir Squid from Hell atau Cumi Vampir dari Neraka. 4. Gurita Dumbo atau Grimpotetis Gurita ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1883. Namun spesimen selanjutnya tidak terlihat sampai ditemukan lagi di tahun 1990-an. Jenis gurita ini memiliki ukuran lebih kecil sekitar 20-30 cm. Tubuh berbentuk agar-agar ini bermanfaat untuk gurita hidup di lingkungan bertekanan tinggi. Gurita Dumbo bentuknya seperti hewan yang memiliki telinga. Bagian tubuh yang mirip daun telinga ini adalah sirip dari gurita. Panjang gurita Dumbo sekitar 30 cm dan hidup di kedalaman 3.962 meter di Palung Mariana. 5. Hiu Goblin Hiu Goblin termasuk spesies hiu yang langka di bumi. Penampilan hiu ini cukup menyeramkan jika melihat penampilan dari hiu berjumbai. Hiu Goblin memiliki moncong memanjang dan rahang panjang. Terdapat gigi yang kurus dan tajam di dalam moncong tersebut. Warna kulit hiu Goblin adalah merah muda. Hiu Goblin biasanya jarang terlihat oleh manusia. Mereka biasanya tinggal sekitar 100 meter di bawah laut. 6. Krosota Jellyfish Juga dikenal sebagai jellyfish gelas, adalah spesies ubur-ubur yang menarik dan indah. Ubur-ubur ini memiliki tubuh transparan atau hampir transparan, memungkinkan cahaya melewati tubuh mereka dan menciptakan efek gemerlap yang memikat. Mereka memiliki bentuk bulat atau menyerupai payung dengan tentakel yang menggantung dari tepi tubuhnya. 7. Kondrokladia lira Juga dikenal sebagai, Harp Spon, atau Harpa Buret. Adalah jenis spons laut yang menarik dan unik. Ia memiliki bentuk yang menyerupai alat musik harpa, dengan dawai atau tali yang menjulang ke atas dari tubuh spons. Spesies ini termasuk dalam kelompok spons karnifora yang makan dengan menangkap dan mencerna plankton serta bakteri menggunakan struktur berbentuk jala yang disebut, Silica Spicules. Spesies Kondrokladia lira biasanya ditemukan di perairan laut dalam dengan dasar yang keras seperti karang atau batu pada kedalaman antara 100 hingga 500 meter. 8. Skuad Lobster Skuad Lobster memiliki tubuh yang relatif kecil, sekitar beberapa sentimeter hingga beberapa puluh sentimeter panjangnya, tergantung pada spesiesnya. Tubuh mereka cenderung lebih pipi daripada lobster sejati, dan sebagian besar spesies memiliki warna yang beragam, termasuk merah, oranye, coklat, atau transparan. 9. Kolosal Skuid Kolosal Skuid memiliki tubuh besar yang panjang dan kokoh. Dapat mencapai panjang lebih dari 10 meter, termasuk tentakelnya. Tubuhnya ditutupi dengan kulit yang kuat dan tebal, berwarna merah kecoklatan atau coklat gelap. Ukuran tubuhnya yang besar dan tentakel yang panjang membuatnya menjadi salah satu predator laut terbesar di dunia. 10. Bristle Worm Bristle Worm adalah kelompok krustasea laut yang termasuk dalam kelas policaeta. Mereka mendapatkan namanya dari rambut halus yang berduri atau, bristle, yang menutupi tubuh mereka. Tubuh bristle Worm bisa panjang hingga beberapa sentimeter hingga lebih dari satu meter tergantung pada spesiesnya. Mereka memiliki kepala yang dilengkapi dengan sepasang antena dan serangkaian rahang yang digunakan untuk mencerna makanan. 11. Enteropnesta Juga dikenal sebagai, akonworm, atau cacing ekor tongkat. Adalah hewan laut yang termasuk dalam film hemichordata. Mereka memiliki tubuh berbentuk tabung atau oval dengan ekor yang panjang dan garis tengah tubuh yang mencirikan hewan ini. Enteropnesta hidup di dasar laut, terutama di perairan hangat hingga dingin, biasanya berkisar dari zona pasang surut hingga kedalaman tertentu. Hewan-hewan di atas memiliki caranya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan yang gelap dan bertekanan tinggi. Masih banyak pengamatan yang harus dilakukan untuk hewan-hewan ini. Namun, untuk pergi ke wilayah laut dalam sangatlah sulit karena kondisi yang jauh berbeda dengan permukaan laut. Makhluk-makhluk yang sanggup bertahan di lingkungan ekstrim seperti dasar laut sangat mengagumkan.